Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya gunakan 2-3 sendok beras Kemudian kita bisa tambahkan air kurang lebih 400 ml Kita aduk rata Nah kalau air berasnya udah berubah warna Langsung kita masukin jengkol Yang udah kita rebus ya Disini saya menggunakan kurang lebih 500 gram Ini kita rendam jengkolnya beberapa jam Kemudian sekarang kita akan Membuat bumbu halus Saya gunakan 8 siung bawang merah Kemudian 4 siung bawang putih Ini saya gunakan cabai rawit merah Sekitar 10 buah Dan ini cabai rawit warna kuning Sekitar 8 buah Ini kita halusin ya Nah ini udah halus Tadi saat proses penghalusan Saya menggunakan sedikit air Sekarang kita akan menggunakan bahan berikutnya Saya menggunakan daun jeruk Ini daun jeruknya agak banyak ya teman-teman Sekitar 10 lembar Kita potong-potong kecil daun jeruknya Nah setelah itu kita ambil tadi Jengkol yang udah kita rendam beberapa jam Dan udah direbus ya teman-teman Jadi ini jengkolnya udah matang dan udah lembut Kita potong atau kita disiris Nah untuk jengkol ini Kita iris-iris memanjang ya Seperti korek api Agar nanti bumbunya udah meresap Dan juga cepat matang Nah ini jengkolnya udah selesai Sekarang kita siap untuk memasak Saya gunakan minyak goreng secukupnya Kemudian kita masukin tadi Bumbu yang udah dihalusin Untuk penggunaan minyak gorengnya Nanti bisa disesuaiin dengan bumbu halus yang kita bikin ya Nah setelah seperti ini Jangan lupa kita masukin tadi Daun jeruk yang udah kita potong-potong Dan udah dicuci bersih Jadi fungsi daun jeruk ini Agar nanti aromanya tuh jadi harum ya teman-teman Jadi aroma jengkolnya tuh gak terlalu keciuman Ini kita tambahin garam Kemudian ini penjadap rasa Ini kaldu ayam Dan juga saya tambahkan kaldu sapi ya Kita tumis dulu Sampai nanti bumbunya ini benar-benar kering Karena kalau dia kering rasanya itu enak teman-teman Dan aromanya itu gak lango Nah kita aduk-aduk Untuk nanti resep lengkapnya Saya tulis di bagian deskripsi ya Nah ini kita tambahin air kurang lebih 150-200 ml Kita aduk rata dulu Nah setelah kita aduk Jangan lupa kita rasain Gimana rasanya Nah ini untuk asinnya udah pas ya Udah enak Tinggal kita tambahin sedikit gula Saya tambahin setengah sendok makan Kita aduk rata kembali Nah jika udah tercampur rata Barulah kita masukin tadi Jengkol rebus yang udah kita potong-potong Udah kita rendam dengan air beras Jadi ini aroma jengkolnya itu udah gak menyengat ya teman-teman Nah ini kita aduk rata Pastikan semua potongan jengkolnya terkena dengan kuah Kita masak Sampai mengering seperti ini ya Jadi kita benar-benar bikin bumbunya tuh Melekat atau menempel pada bagian jengkol Nah kalau udah seperti ini Boleh kita matikan api kompor Kemudian kita salin ke dalam piring sajian Ini dia tumis pedas jengkol Ini tuh enak banget teman-teman Aromanya itu harum Dimakan pake nasi hangat udah deh Gak perlu lauk lain lagi Buat kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih ya Jangan lupa coba di rumah Salam dari saya Neda Ravika TV Assalamualaikum